Pas lihat foto ini terbentuk persepsi di step 5 Oke, keren nih dengan persepsi ini ekspektasi di pikiran konsumen Pas nyampe produknya jadinya begini Inilah yang disebut dengan reputasi di step ke-8 Kira-kira pertanyaan saya Anda mau beli lagi enggak kalau pengalamannya seperti ini? Apa hubungannya loyalitas dengan profit? Tadi Kang Dewa udah jawab tuh Kalau bisnis kita banyak repeat ordernya maka akan banyak profitnya Kok bisa? Gimana nih apa hubungannya antara repeat order dengan profit? Nah Kang, lebih gampang jualan kemana Kang? Ke orang yang belum pernah kita kenal sama sekali atau orang yang sudah pernah beli ke kita Kang? Yang sudah beli tinggal, hah gituin doang langsung beli Sudah tahu kan? Asalkan sebelumnya memastikan produknya benar-benar memenuhi harapan mereka ya Ekspektasinya ojo bullshit gitu Jadi sesuai gitu Jadi kan puas gitu Ya, artinya orang yang loyal tuh kan dia yang puas pertama ya Yang kedua melakukan repeat order Tiga merekomendasikan Yang keempat membela Itu udah enak banget nih Misalnya saya ditanya pisang Keripik pisang apa? Sang Dewa Ya udah Saya Saya jadi salesmennya yang Sang Dewa gitu Apalagi kalau saya ditanya Mas Dudi belajar digital marketing kemana? Ikut ekstrem funneling Orang lebih percaya gitu Teman saya lebih percaya kata saya daripada kata iklan Bener gak Kang? Daripada kata saya, betul ya? Kalau saya ngomong saya ngiklan Kalau Mas Dudi ngomong referensi Dan Kang Dewa untuk Saya bicara gini Kamu itu deh pelatih Kang Dewa Itu keren banget Yang ekstrem funneling Saya dapat insight begini nih Nema yang tadinya Cara jualnya begini Berubah jadi lebih baik Alhamdulillah Dikenalkan namanya value ladder Kita buat produk-produk baru gitu Akhirnya Ternyata setelah di funneling Malah Omset kita menjadi meningkat gitu Nah Saya jadi Salesman yang Kang Dewa Iya Wadah gak ada affiliate ya Sorry Gak ada link affiliate gitu Nah Artinya apa sih? Kalau semakin Banyak loyalisnya Semakin kuat brandnya Akan semakin banyak loyalisnya Semakin banyak yang loyal Akan semakin besar profitnya Itulah konsep dari Branding Journey Nema Way Yaitu Bisnis dan brand adalah Sekeping mata uang Yang hanya berbeda sisi Itu prinsip dasarnya Inilah branding journey Oke Saya masuk ke fundamental yang kedua Mindset Tiga fase Membangun sebuah brand Kalau misalnya Ini kita membangun sebuah brand ya Misalnya Saya Saya membuat konsep Tenang diri saya Bahwa Saya itu Adalah Praktisi brand Yang analisanya tajam Ini Konsep Sebuah brand Menurut saya Saya membangun nih Misalnya Kang Dewa Saya ini Pakar Dewa Selling loh Kemudian Saya nulis artikel Saya bikin konten di Instagram Saya bikin konten di Facebook Saya ngomong Eh saya ini ahli brand loh Saya pakar tenang brand Saya analisanya tajam Dan lain-lain Kemudian Kok 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 Saya bilang gini Kok ternyata Saya tidak dapat klien-klien Saya heran Kenapa kok saya tidak dapat klien Akhirnya saya nanya Ke konsumen saya Eh Menurut kalian bertiga Menurut kalian Dodi itu siapa sih Nah mereka jawabnya adalah Dia itu ahlinya memasak Pertanyaan saya Pertanyaan saya Mana yang disebut dengan brand Yang warna hitam ini Saya adalah ahli dalam brand Ataukah yang warna merah Saya Dia itu ahlinya memasak Mana yang disebut dengan brand Ayo nih teman-teman semuanya ya Nah Ayo Mana ayo Dan ada dua ini Yang merah atau yang hitam Sebetulnya Keduanya ini adalah brand Yang warnanya hitam Itu disebut dengan Brand delivery Artinya bagaimana Maaf Itu yang disebut dengan Brand blueprint Konsep Konsep Apa yang saya inginkan Yang diinginkan Siapa saya sih Menurut diri saya sendiri Siapa saya Menurut diri saya sendiri Itu yang disebut dengan Brand blueprint Kemudian Saya Menurut orang lain Saya menurut konsumen saya Itulah yang disebut dengan Brand equity Pertanyaan berikutnya adalah Mana yang membuat orang membeli Menurut Kang Dewa Orang membeli Konsumen membeli Dari brand blueprintnya Ataukah dari brand equity Apa yang ada di pikiran mereka Equity dong Dari orang lain lah Iya Pasti Yang membuat orang membeli Adalah Apa yang dipikirkan orang lain Tentang saya Bukan apa yang saya pikirkan Tentang diri saya sendiri Nah ini Kunci penting ya Kenapa kok teman-teman Produk saya gak laku ya Kenapa kok Kang Dewa Jualan kok gampang banget ya Jualan Sang Dewa Begitu jualan Langsung 100 ribu pieces Sekian hari Langsung Kok bisa ya Sedangkan saya Mau jualan 10 aja Sulitnya minta ampun Nah Jangan-jangan Kita masih di tahap ini Masih di tahap brand blueprint Saya Keren menurut saya sendiri Kuliner saya enak Masih menurut saya sendiri Belum ada di pikiran Atau Belum ada di pikiran Atau persepsi konsumen Menarik ini Bas Gue potong bentar ya Tentang yang barusan itu Pada saat Orang lain tuh Melihat Sini secara personal Dewa Eka Pro Yoga ya Mereka kan nganggapnya itu tadi ya Dewa selling Jualan gitu Yang mereka gak tau kan Sebenarnya Gue tuh tugas gue tuh Lebih dari itu loh Gue tuh digital marketer loh Gue tuh internet marketer loh Gue tuh personal branding loh Tapi di benang orang lain Jago jualan gitu kan Jadi kayak Mengeruc Apa Bukan mendistorsikan kata Jago jualan itu sendiri gitu Padahal kan gue asli Digital marketing gitu Tapi moga mau Lu yang mikir gitu Yowes tak talen Dewa selling Selalu saya pake Dewa selling Jago jualan gitu Betul Betul Itu tuh seperti gini Seperti Pernah liat prisma gak Prisma itu yang Kalau cahaya yang warnanya putih gitu Kalau dibiaskan Dia sebetulnya kan Cahaya itu kumpulan dari tujuh warna Mijiku Hibinyo itu Kayak pelangi gitu kan ya Itu sebenarnya Satu kata keluar Itu sebenarnya mewakili sekian banyak Tapi itu di dalam gitu Jangan semua yang ada di dalam Dikeluarin semua ke depan Melaga kuat di brandingnya ya Secara brandingnya gak nepe Betul Betul Maka ada satu kata Yang mewakili diri kita Nah kalau udah kena Udah percaya Baru ngobrol yang lain Pang Dewa baru ngomong Ini loh Kalau mau jualanmu lebih kencang Pakai reseller Kalau mau jualanmu lebih kencang Pakai digital marketing Kalau kamu jualanmu lebih kencang Bangun tim Kalau jualanmu lebih kencang Bikin copy rating Gitu kan Nah tapi semua ini Terhubung ke satu tempat Yaitu Semuanya tentang selling Gitu Itu kira-kira Kang Lanjut lanjut Oke Fundamental yang ketiga Teman-teman semuanya Ketika kita ingin membangun sebuah brand Bahwa konsumen tidak membeli produk berkualitas Seperti tadi disini Ketika saya mengatakan bahwa saya adalah ahli di dalam brand Apa kata konsumen Kata konsumen dia tuh ahli yang memasak Maka tidak terjadi penjualan disini Kenapa? Karena konsumen menganggap saya adalah ahli memasak Artinya apa? Kalau saya mengatakan bahwa produk saya berkualitas Itu masih-masih asumsi saya Kita belum nanya ke orang lain Gitu kan Kita sering ngomong nih Produk saya berkualitas Lebih murah daripada kompetitor Kok nggak laku? Itu kata saya Tentang produk saya sendiri Padahal kata konsumen Kita belum pernah ngecek nih Apa yang dipikirkan konsumen Tentang saya Tentang produk saya Ini sampel yang sering kali Saya ulang berkali-kali Tapi nggak apa-apa deh Mudah-mudahan teman-teman yang ada disini Nggak bosan mendengar sampel ini Tentang Pepsoden ya Misalnya saya datang ke pabriknya Pepsoden Eh Bos tolong dong bikinin saya Sebuah formula yang mirip sama dengan Pepsoden Nggak ada bedanya sama sekali Anggap aja si Maklon itu Tempat manufaktur itu Mau bikinin Yang kemudian saya bikinin Namanya Zulkifliden Nah Formula sama Komposisi sama Kemudian tempat kerjanya sama Bahan-bahannya sama semuanya Artinya kalau dia sampai sini Kualitasnya sama Antara Pepsoden dan Zulkifliden Kemudian ketika saya Yang atas dijual Rp10.000 Pepsoden dan Zulkifliden Dijual Rp9.000 Konsumen Saya sangat yakin sekali Anda tetap memilih yang Pepsoden Nggak milih yang Zulkifliden Artinya apa? Kenapa kok bisa begini? Padahal produknya sama-sama berkualitas Artinya Kenapa? Karena Pepsoden Dipersepsikan lebih berkualitas Pepsoden bukan lebih berkualitas Tetapi dipersepsikan lebih berkualitas Itu tadi ya Kembali ke sini Bahwa Apa yang membuat orang membeli Itu bukan yang berwarna hitam Bukan apa yang saya katakan Tandang diri saya Tetapi apa yang orang lain Apa yang orang lain katakan Tandang diri saya Itulah yang membuat konsumen Membeli atau tidak membeli Yang berwarna merah inilah Yang disebut dengan Print equity Atau salah satunya Yaitu yang disebut dengan Persepsi Konsumen tidak membeli produk yang berkualitas Tapi konsumen membeli persepsi Nah itu Ada di step nomor 5 Ya Kalau di branding journey Nih fundamental yang ketiga Yang keempat Yang membuat pelanggan membeli lagi Bukan persepsi Kalau tadi nih Yang membuat pelanggan membeli Adalah persepsi Tetapi kalau yang membuat pelanggan membeli lagi Membeli repeat order Itu bukan lagi persepsi Terus apa dong Contoh Misal begini Ini teman-teman ya Kalau lihat Sebuah iklan fashion Di internet Di social media Ataupun di market Di marketplace Lihat Wah keren nih kayaknya Nih lihat fotonya Oke deh Saya beli produk ini Pas dibeli Pas nyampe produknya Dipakai jadinya begini Wah Gitu kan Pas lihat foto ini Terbentuk persepsi Sorry Pas lihat foto ini Terbentuk persepsi Di step 5 Oke Keren nih Dengan persepsi ini Ekspektasi di pikiran konsumen Pas nyampe produknya Jadinya begini Inilah yang disebut Dengan reputasi Di step ke 8 Kira-kira pertanyaan saya Anda mau beli lagi enggak Kalau pengalamannya seperti ini Wah ya enggak mau dong Mas Dodi Ini apa yang saya persepsikan Dan apa yang saya dapatkan Adalah dua hal yang berbeda Ini produk enggak sesuai dengan janjinya Maka saya tidak akan membeli lagi Artinya apa Yang membuat pelanggan membeli lagi Bukan persepsi Tetapi reputasi Terima kasih telah menonton